Hai guys hari ini gue mau bahas tentang hdmi capture untuk konsol yang bisa kalian pakai dan saya juga akan bahas selain hdmi capture ini yang harganya 100.000 tapi kualitasnya bisa disandingkan dengan harga yang jutaan ya dan saya akan kasih tahu tipsnya biar nggak lagging segala macam di video ini dan saya juga mempergunakan splitter di dua monitor sebagai pebandingnya Hai Oke Seperti apa videonya saya akan bahas let's check out this video jadi gini guys nanti di satu posisinya ini dari video capture nya dari hdmi capture nya dan ini dari real dari nintendonya saya mempergunakan nintendo switch untuk ini saya akan membandingkan lagnya seperti apa dan saya akan atasi ini bisa ada tipsnya untuk penggunaan OBS nya jadi kalian tidak akan merasakan namanya like jadi sangat berguna sekali alat ini 100.000 dan kalian bisa lakukan streaming gamenya ataupun kalian bisa recording ini untuk YouTube kalian alatnya ini saya sendiri guys ini sih hdmi nya ya versi satu ya ini versi awal ini hanya langsung dari input ke output saja via USB ini mendukung juga dari HDMI capture ini sendiri mendukung resolusi sampai 4k dan full HD tapi tapi 30 Hertz di sini dia mengatakannya nah ini juga support sampai 15 meter untuk kabel HDMI saya belum tes untuk 15 meter tapi software yang di sini saya tes itu OBS ya dengan sistem saya pakai Windows dengan USB saya jelaskan semua nanti ada di sini dan untuk di episode nanti video episode 2 atau YouTube 3 saya akan kasih tips disini bisa di upscale sampai 4k dan bisa dapat 60Hz tapi untuk video kali ini saya akan bahas tentang penggunaan dan tips penggunaannya di PC ya supaya kalian nggak lagging pada saat penggunaan alat ini pada saat recording atau streaming nah ini guys alatnya saya beli di Lazada sekitar Rp100.000 dan di toko-toko lain pun sama sih cuman berbeda-beda ya jadi memang ini alatnya sih bisa dipakai beberapa macam konsol kamera TV air HP dan saya juga mempergunakan HDMI splitter seperti ini kalian harus menggunakan ini jika kalian mempergunakan ini tidak ada video looknya kalian bisa mempergunakan ini sehingga kalian bisa membaginya dengan video yang ada di TV dan ada yang di di monitor PC alat ini sendiri mempunyai dua port yang dimana support sampai 4k seperti ada gitu jelasannya kenapa saya sarankan kalau pakai merk yang ini kalau kalian mau membagi splitter untuk HDMI disarankan yang ada namanya adapternya karena dia butuh power juga kalau tidak ada adapter itu tidak akan jalan seperti ini untuk edit kita akan bahas aja langsung ke alatnya seperti yang teman-teman lihat disini saya mempergunakan untuk uji cobanya namanya alatnya saya langsung USB dengan kabel HDMI nah disini ada HDMI splitternya yang dari namanya ini konsol ini dari konsol kabel konsolnya saya masukkan lalu di-split jadi ke saya split di sebelah kirinya di nomor satunya itu ke TV atau monitor disini untuk ke namanya itu apa namanya PC nah ini ke PC nya ini ke TV nya untuk settingannya saya akan bahas lewat desktop nanti saya akan coba terangkan jadi alatnya dari Nintendo ini dari senamanya si video HDMI nya dari untuk outputnya saya langsung inputnya saya ke alat ini dengan menggunakan namanya HDMI capture nya saya via USB kan seperti ini Hai nah guys kali ini kita masuk pengujian untuk namanya link kita bisa lihat saya coba tes di game seperti ini kalian bisa lihat perbandingannya di sebelah kiri ini ada namanya real dari sini nintendo switch nya ini setelah USB nya masuk ke PC seperti ini ada sekitar 0,5 sampai 0,03 ini disekan untuk lag input namanya laginya tapi ini masih kategori normal dan masih layak untuk bermain saya akan memberikan settingan kepada kalian agar namanya settingan ini jadi nyaman buat bermain langsung di PC pun dengan resa streaming tapi saya bisa mempergunakan juga TV seperti ini dan ini untuk recording saya akan coba lihat kita lihat kemudiannya kami sekian detik kurang dari satu detik jadi kalau pun saya matikan yang TV ini yang disini tetap ada sedikit sekali tapi tidak terasa untuk lag inputnya sendiri nah settingannya seperti apa akan saya bahas jelas seperti ini nah guys untuk settingan yang masuk ke namanya OBS pertama-pertama kalian masuk gunakan softwarenya dulu saya disini menggunakan stream OBS OBS atau OBS kalian yang versi ada di rumah pun tidak masalah kalian since nya kalian add new kalian oke seperti ini nanti kalian disini ada sourcenya kalian cukup tanda tambah seperti ini saya hanya mencontohkan disini untuk USB ya seperti tadi tombolnya nah disini kalian saya balik disini setelah kalian masuk tadi namanya ke settingan kalian bisa setting disini Hai untuk videonya kan klik Hai Nah setelah masuk USB video ini nanti kalian bisa atur namanya resolusi dan lain-lain kalau misalnya di PC kalian bisa centang Hai suaranya supaya muncul ada di PC kalian centang custom masukkan USB digital nanti suaranya muncul di desktopnya kalau kalian tidak centang ini tidak akan muncul suaranya seperti itu dan kalau misalnya disini untuk output FPS bisa digunakan 60 jika kalian settingnya di resolusi 72p seperti ini seperti ini kalian dan ini sudah otomatis eh 60 fps tidak ada nge-lag sama sekali pertanyaan ini beberapa gamer suka bertanya di channel channel lain pun bahkan ke saya bisa enggak sih full SD dengan 60 fps Hai tentu saja bisa ada settingannya nanti kita bahas di video selanjutnya ya Sekarang saya bahas tentang settingannya untuk dasarnya aja dulu ya jadi setelah kalian masuk USB tadi kalian setting 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 60 walaupun kalian misalnya mau setting full SD bisa itu bisa full SD nanti saya kasih bahas lagi lebih lengkapnya di video selanjutnya guys dan disini untuk video formatnya kalian ini saja color default full color range bufferingnya auto detect dan disini capture audio only ya untuk audio outputnya seperti itu guys tinggal cukup di done dan seperti ini hasilnya tanpa ada nge-lag dan ini masih layak game kalian bisa streaming juga dengan menggunakan z-force yang ada di desktop kalian atau kalian bisa streaming juga disini langsung kalian go live seperti itu untuk di OBS setelah sekalian konekkan bisa ke Facebook bisa ke YouTube segala macemnya jangan khawatir ini settingan yang saya bahas di video ini untuk Nintendo Switch ya nanti saya akan bahas untuk PlayStation di video yang berbeda buat teman-teman kalau misalnya ada kendala bisa langsung komen aja di deskripsi untuk alatnya sendiri saya beli di all shops harga 100 ribu di Lazada nanti deskripsi videonya akan ada linknya kalian bisa nostalgia untuk streaming menggunakan Nintendo Switch atau konsol-konsol lainnya seperti PlayStation Xbox atau yang lain yang menggunakan HDMI bisa kalian namanya streaming disini juga jangan khawatir alat ini cukup murah meriah Helgato yang harganya 3 juta lebih itu bisa bersaing sih dengan ini jika kalian kere-kore bisa beli ini sih alternatifnya tanpa harus menggunakan modal yang cukup banyak buat kalian streaming mau di HP juga ini bisa alatnya kok seperti itu guys untuk review dan penggunaan setting agar tidak nge-lag pada konsol Nintendo Switch kalau ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah guys oke terima kasih udah menonton video kali ini tentang pembahasan HDMI Capture sampai ketemu di video selanjutnya untuk PlayStation dan beberapa settingan upscale nanti akan di video selanjutnya kita upscale ke resolusi 2K sampai 4K dengan menggunakan alat ini oke guys see you on the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax